Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah untuk membatasi impor barang. Itu dilakukan karena nilai impor Indonesia lebih besar ketimbang ekspor. Defisit dari neraca perdagangan merupakan salah satu faktor pelemahan rupiah terhadap dolar saat ini, di mana nilai impor Indonesia lebih besar ketimbang ekspor. Untuk itu, Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah serius membatasi impor barang. Anggota Komisi 11 DPR RI, Refi Rizal, mengatakan, masih banyak kandungan dalam negeri Indonesia seperti semen dan baja yang dapat dijadikan material untuk pembangunan proyek infrastruktur. Refi Rizal berpendapat, Indonesia harus segera mengurangi impor barang yang tidak perlu, khususnya barang konsumsi. Refi Rizal menilai ekspor Indonesia yang tetap harus digenjot karena defisit neraca perdagangan yang cukup signifikan. Yang sangat penting ekspor kita harus digenjot. Dia boleh ngimpor, tapi ekspor genjot dong. Ya, kayak telan ekspornya lebih banyak daripada kita. Pada penduduknya seberapa telan? Malaysia kenapa lebih banyak investasi dari kita? Pada penduduknya cuma 25 juta. Anggota Komisi 11 DPR RI, Andreas Edi Susetio, mengatakan, salah satu upaya yang ditempu dalam memperkecil defisit neraca perdagangan Indonesia adalah mengidentifikasi barang-barang apa saja yang sebetulnya dapat dipenuhi di dalam negeri. Sehingga ada daya tarik dari industri di dalam negeri agar produknya dapat laku di pasar Indonesia. Andreas menambahkan, pemerintah juga sedang menjejaki penerapan pajak impor terhadap 900 komoditas bersifat konsumtif. Sehingga impor barang-barang yang tidak terlalu penting dapat dikurangi. Mengidentifikasi barang-barang yang sebetulnya itu sudah bisa dipenuhi di dalam negeri sehingga ada daya tarik dari industri di dalam negeri untuk produknya bisa laku di pasar Indonesia. Jadi tidak diperlukan impor lagi. Alda dan Arief, TVR Parlemen, melaporkan.